Setelah menikah, Jenap ingin diajak untuk berobat ke Belanda dengan mertuanya. Ke Belanda? Kok kamu tahu? Kamu dari sana ya? Oh, orang tuanya. Tadi mereka cerita sama Nya. Tidak ada rumah yang lain. Assalamualaikum. 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 Bu. Assalamualaikum. Apa kabar? Kabar baik. Tidak kangen, Mak. Iya. Kenalin, Bu, nih teman saya. Saya Yopi. Yopi. Udah api, amat tenang-mau. Cemaat, cemaat, Bu, ya. Emang suara udah ada. Bu. Bu, ini ibu sama aku ada. Kak, lagi ke rumah sakit. Loh, kenapa atur sakit? Kan dia lagi amil. Kok jadi bener atau ngamil? Aduh, siukur deh. Masuk ke sana, ya. Kak, ya gini, Bu. Saya mau keisi numpang, apa. Mau ngeliat kamar, Bu. Eh, undang amat sih. Ngatin rumah orang. Belum jadi rumahnya nih. Loh, lelaknya mau kelembuan? Tengah-tengah sih. Huruf loh ya. Bu, gak salah mau permisimu itu loh. Mau ngeliat kamar. Buat nanti didesain ini loh. Dilias. Kamar-kamar anten. Boleh ya? Masuk. Masih ada ruangan di dalem. Aduh, kamarnya. Aduh, Nek. Ini calon kamar pengantin dulu? Iya. Gimana, Nek? Ini bimbing. Kamu karena apa sih, Ah? Ini, ini di tempat tidurnya nih. Aduh, Nek. Mau diapain dan-danin kayak apa? Aduh, Nek. Tempat tidurnya bunyi begini, Nek. Kenapa? Nih, kalau bunyinya kayak begini bisa sampai ke darang, sampai ke Bogor. Malam pengantinnya. Dulu kamar kayak begini, ruang kayak begini, tempat tidurnya kayak begini. Dulu kenapa gak pindah ke kamar pengantin di rumah lo aja sih, Nek? Eh, gimana dong? Ini kan cita-cita gue dari zaman pacaran. Gue tuh pengen banget malam pengantinan di kamar ini. Logi tuh gimana sih? Nek. Pengen kamar pengantin di sini, ruangan kayak begini, tempat tidurnya kayak begini nih. Goyang begini. Goyang begini aja bunyi udah kayak begini. Kan goyang pengantin ada yang pakai gaya begini nih. Belum yang gaya begini nih. Nah, ngomong apa? Aduh, Nek. Udah pasti berisik deh. Biarin aja, justru itu sensasinya. Anggap aja ini loh, irinan musik gitu. Lo tuh dapet emang gila, gila. Kenapa kalau sekalian aja panggil tukang tanjidor sekalian? Goyang memang pakai ondel-ondel tuh, jadi biar rame sekalian honeymoon elu. Hmm, jangan salah. Justru kita nanti honeymoonnya di Bali loh. Tapi supaya lo tau kenapa gue tuh ngotot banget pengennya tuh di sini. Karena gue tuh ingin sekali menunjukkan bahwa gue tuh bisa nerima dan kepengen sekali diterima oleh keluarga suami gue itu dengan apa adanya. Tapi gue tetep bingung sama ide elu pengen bikin kamar pengantin di sini. Aduh, ruangan kayak begini, bok. Aduh, ganti deh ruang pengantinnya. Ah, udah deh. Pokoknya gue gak mau tau ya. Elu bikin kamar pengantin gue jadi bagus, terserah modelnya kayak apa. Terserah. Ya. Uuh, gue gak ngerti, gue gak ngerti. Ilmu gue kagak nyampe ngerias kamar kayak begini. Mendingan begini ya. Eke panggil temen Eke yang udah lebih ngerti ngerias kamar yang cuma secuplit begini. Nah, Eke konsentrasi sama baju pengantin, yey. Beres kan? Oke deh. Tapi gue minta elu tetep yang tanggung jawab semuanya ya. Ya. Oh ya, kira-kira nanti gimana sih model pakaiannya? Itu tuh, ne. Yang bikin Eke juga bingung, ne. Eke pengen acaranya dari akad nikah di masjid langsung kepesek, kan? Terus, Eke pengen yang sederhana, gak mau yang glamor. Terus, Eke pengen ada suntuhan betawi-betawi, gimana gitu kan, ne? Nah, Eke bingung tuh, ne. Tapi, gini deh. Ntar Eke rancangin, Eke bikin desain yang cucok punya. Pokoknya, Eke tetep cantik. Karena bukan apa-apa, Nek. Kalau sederhana, gak mungkin dong, Eke pake baju yang sederhana, ne. Pokoknya hasilnya cucok deh, ne. Percaya sama Eke. Nah, terus, nanti model buat lakinya kayak apa? Kalau laki lo mah gampang. Kalau dandanan baju pengantinnya kayak lo yang tadi udah gue bilang, Pokoknya desainnya pake model jah-jah gitu, ne. Gaya, gaya udah pokoknya cucok dah. Tapi mana laki lo nih, belum dateng, nyam segini. Lagi juga balik. Selamat dateng, ya. Selamat dateng. Selamat dateng. Selamat dateng. Ada. Gue sama temennya yang orangnya setengah jadi. Gak jadi gimana? Ya. Halo. Lalu pulang. Iya. Ya, bu. Bergi jalan aja, lu mohon bangku ada cacinya. Kenalin. Ini Yopi. Ini calon laki, ye. Ini yang rancang semuanya. Tunggu, ya. Coba ada penanda sedikit, mas. Siapa namanya? Mas Duda. Lebar-lebar. Gila, gila. Kamu terbalik seperti ini. Lebar dada. Kencang. Coba ada penanda sedikit. Saya unggul. Ya, panjang. Coba ada penanda sedikit. Panjang. Dibuka, dibuka. Dibuka. Ya, lebar sedikit, lebar. Bagus. Panjang, lembaki. Ya, coba. Coba. Coba, selamatnya. Jadi, selamat. Cok, ya, nak. Gendung, bok. Sudah. Cukup, ya. Ya, dicatat. Apa? Ukuran. Gak perlu, Tara. Eka kalau soal ukuran, sudah hafal di luar kepala. Bisa aja, lu tak salah. Awas, ya. Tenang, gak akan salah. Pokoknya nanti Eka bikin dulu desainnya, rancangan Eka. Yang pasti akan ekstravaganza, cat, 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 cat. Nanti kalau Eka setuju, Eka bikinin. Ya, berarti. Tapi terkasih tau ya, hasilnya kapan. Pasti, secepatnya dikasih tau. Ya, makasih lho. Eka sudah percaya sama rancangan Eka. Kalau buat Mama, kapan katanya mau bikin desain buat pembak poco-pocok? Ya. Ya, dibilangin deh. Ya, Eka pamit mulu ya. Bener ya. Ya, Mas, Tara. Sampai ketemu ya. Bye. Bajuan apa sih? Pocok pengantin, kamu tuh. Ya, apa? Udah pokoknya bagus deh. Aku percaya aja sama dia, ya. Dia tuh langganan kita. Suka bikinin bajunya aku sama bikinin bajunya Mama juga. Eh, itu namil. Iya. Sar, jenap mau menikah. Apa? Jumat depan, jenap menikah dengan Henry. Ah, yang bener, Dul. Kamu tau dari mana? Dari orang tuanya. Tadi mereka kemari, ya. Mundang kita. Tapi kok, mendadak sekali ya. Aku curiga deh. Jangan-jangan dia emang sengaja lagi mau ngeduluin kita. Ah, enggak. Calon mertuanya kena kanker. Setelah menikah, jenap ingin diajak. Untuk berobat ke Belanda dengan mertuanya. Ke Belanda? Kok kamu tau? Kamu dari sana ya? Eh, orang tuanya. Tadi mereka cerita sama nyak. Itu enggak nyangka ya. Aku jadi enggak sabar mau lihat jenap jadi pengantem. Mas, Dul! Mas! Atun, bunteng, Mas! Mas! Dudu tuh? Mas! Mas! Aku cuman? Apa itu mah? Tuh? Atun, bunting! Mas! Teman menang. Mas! Mas! Sip! Sip banget! Gunteng! Jangan mutak, jangan mutak. Nanti aku aman. Gimana? Positifnya? Iya, Mas. Hati-hati, hati-hati. Ayo, ayo, ayo. Awas perbulan, Don. Setup. Isaomme o2 time. Terima kasih.